Pada tanggal 2 Juli, minggu depan di WebC Vegas 76 akan berlangsung kartu terbuka di Las Vegas yang akan menampilkan petarung divisi kelas Wilter Rusia Rinat Fakhret Dinov dengan melawan mantan bintang WebC yang pernah keluar dari promosi Kevin Lee Bagi Fakhret Dinov sendiri, melawan Lee merupakan awal dari langkahnya di MMA untuk yang pertama kali berhadapan dengan seseorang yang memiliki nama besar di MMA dan jelas saja dengan mengalahkannya akan membantunya menuju puncak dan mendekati perburuan gelar Fakhret Dinov yang memiliki panggilan sebagai gladiator telah berkecimpung dengan seni bela diri campuran selama 10 tahun dan selama ini Rinat telah mengumpulkan catatan rekor yang terbilang cukup bagus dari 20 kemenangannya hanya memiliki satu-satunya kekalahan ketika berhadapan dengan Aigun Ahmedov pada awal-awal dimana dia mulai bertarung namun setelah itu Fakhret Dinov memenangkan seluruh pertarungan yang datang kepadanya dalam debutnya bersama UFC Rinat berhadapan dengan petarung asal Yunani Andreas Michalidis pada Juni tahun lalu dan kemudian pada pertarungan yang kedua Fakhret Dinov berhadapan dengan petarung Amerika Brian Beidow namun meski dari keduanya Rinat memenangkannya dengan keputusan namun pada saat pertarungan itu digelar petarung Rusia 31 tahun ini mampu mendominasi dari kedua lawannya tersebut dengan suara keputusan bulat dan kali ini baru dua kali tampil dengan kemenangan di UFC Rinat sudah mendapatkan petarung terkenal seperti Kevin Lee yang jelas telah memiliki pengalaman yang sangat berarti untuk menghadapi dari semua lawan-lawannya dan sebagai mantan pemegang gelar juara kelas ringan yang akhirnya mampu direbut Tony Ferguson setelah Il Kukui mampu menghentikan lima kemenangan beruntun Lee tampaknya ini juga akan menjadi pertarungan yang mungkin berjalan dengan buruk buat petarung Amerika itu jika mengalami kekalahan dari Reynard pasalnya UFC tidak akan lagi mempromosikan Lee di kartu CEO Headliner pada pertarungan yang berikutnya dan sebaliknya bagi Reynard dengan mengalahkan Kevin Lee dimungkinkan akan mendapat peringkat di lima belas sebesar untuk mencantumkan namanya di daftar petarung kelas Wilta yang juga akan berjuang untuk tembakan gelar Kevin Lee yang baru saja keluar dari promosi kelepsi pimpinan Khabib Nurmagomedov dengan membawa rekor 19 kemenangan dan 7 kekalahan Domoton Pinom tampil sebagai petarung dengan versi terbarunya dan seperti yang dikutip dari media berbahasa Rusia Championed Lee mengatakan pada pertarungannya dengan Reynard Fahreddinov akan menjadi yang pertama setelah dia kembali ke UFC dan jelas saja dia mengharapkan adanya perlawanan yang akan diberikan Reynard ketika melawannya namun menurutnya itu akan sia-sia alias tidak akan terjadi pada pertarungan mereka nanti yang akan digelar pada minggu depan dengan durasi selama 3 ronde akan tetapi Reynard Fahreddinov dalam wujudnya saat ini mampu membuktikan dari segala kepercayaan diri lawan-lawannya dan ini juga bisa berujung bahaya bagi Kevin dari semua kata-katanya terhadap Fahreddinov dimana Gladiator akan melupakan dari apa yang disampaikan Lee dan membawa pertarungan mereka itu nantinya kerap berakhir di ground dimana Reynard termasuk spesialis ground dengan Lee yang selama 1 tahun tidak memasuki pertarungan ditambah lagi sebelumnya Lee ketika belum keluar dari UFC The Motown P6 juga mengalami beberapa kekalahan secara berturut-turut namun itu tidak perlu dikhawatirkan karena Fahreddinov bukanlah jenis pertarungan yang gesit dengan finish melainkan dengan gaya pertarungan yang santai itu akan memberikan harapan Lee untuk bertarung selama 3 road day meskipun akhirnya dihadiahi dengan kekalahan Sebaliknya Reynard sebagai petarung yang sedang naik daun dan tengah bersiap membuat kegaduhan di UFC dengan berupaya akan terus mengalahkan beberapa pesaing untuk tembakan gelar dan kali ini melawan dengan mantan pemegang gelar yang tampaknya UFC sangat tertarik dengan perjalanan Reynard dengan memberi petarung Rusia itu lawan yang baru saja menandatangani kesepakatan dengan UFC Kevin Lee untuk menjadi hidangannya meski dengan catatan perjuangan bahwa dia harus melompat ke kelas Wilter untuk meraih dari apa yang telah diimpikannya dan dari kepercayaan penggemar kepada Reynard yang akan berhadapan dengan Lee orang terdekat dari gladiator oleh Taktarov sangat tidak meragukan sekali dari kemenangan Reynard atas Kevin Lee Taktarov yang juga nanti akan berada di sudut Reynard pun menjelaskannya dengan mengatakan aku yakin Reynard akan memenangkan pertarungan ini meskipun Kevin Lee memiliki banyak pengalaman namun Reynard sudah siap untuk pertarungan pada level ini dia sudah berada pada tahap dalam karirnya ketika dia bisa diberikan lawan manapun katanya meyakinkan dari performa Reynard Fahrraddinov melawan Kevin Lee di UFC Vegas 76 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh